Orang-orang yang meninggalkan sholat dan lalai daripada sholatnya Maka pada hari itu kata Rasulullah Dia akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Fir'aun, Korun, Haman dan Ubay ibn Khalas Orang yang menjaga pelaksanaan sholat wajib lima waktu secara baik Dan menambahnya dengan sholat-sholat sunnah Niscaya akan mendapatkan hisap yang mudah Semua amalnya selain sholat akan dianggap sempurna Dan pelakunya dicatat dalam golongan hamba Allah yang selamat dan beruntung Sebaliknya orang yang meninggalkan sholat atau mengerjakan secara buruk Dengan mengabaikan syarat rukun sunnah-sunnah dan pelengkapnya Serta tidak melengkapinya dengan sholat-sholat sunnah Niscaya akan menemui hisap yang sulit Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka shakhar? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Quran Surah Al-Mudaffir Ayat 42-43 Di ayat lain Allah juga berfirman khusus bagi orang-orang yang lalai dari sholat Yang artinya Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang yang lalai dari sholatnya Orang-orang yang berbuat ria Al-Ma'un Ayat 4-6 Imam Az-Zahabi berkata Mereka disebut orang-orang yang sholat Namun ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya Mereka diancam dengan wail Azab yang berat Ada juga yang mengatakan bahwa wail adalah sebuah lembah di neraka jahannam Jika gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke sana Nistaya akan meleleh semuanya Karena sangat panasnya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Barang siapa menjaganya Yang dimaksud menjaga sholat Maka ia akan memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat nanti Sedangkan orang yang tidak menjaganya Maka tidak akan memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari itu Pada hari itu ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qorun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf Hadis riwayat Ahmad Hadis ini hasan Dan dihasankan oleh Syekh Albani Sebagian ulama berkata Hanyasannya orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan dengan empat orang itu Karena ia telah menyibukkan diri dengan harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan perniagaannya dari sholat Jika ia disibukkan dengan hartanya Ia akan dikumpulkan bersama Qorun Jika ia disibukkan dengan kekuasaannya Ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun Jika ia disibukkan dengan pangkat jabatannya Ia akan dikumpulkan bersama Haman Jika ia disibukkan dengan perniagaannya Maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf adalah seorang pedagang yang kafir di Mekah saat itu Sahabat Azkarpedia yang dimulihkan Allah SWT Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita Dijaga oleh Allah selalu dalam ketaatan dan mengerjakan sholat lima waktu kepada Allah Dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh